DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. PJW Kota Malang yang menyampaikan penjelasan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 mengatakan, target penggunaan APBD tahun 2023 sudah diselesaikan sesuai ketentuan. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang dibimbing oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdur Rahman dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD, PJWali Kota Malang, Sekda Kota Malang, dan Kepala UPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Dalam rapat ini, pembina rapat memberikan waktu kepada PJWali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dalam penjelasan yang disampaikan, PJWali Kota Malang mengatakan bahwa ini merupakan suatu kewajiban dalam memberikan laporan 6 bulan setelah anggaran berakhir. PJWali Kota Malang, Dr. Inj. Wayuhidayat MM menambahkan ada beberapa target yang dievaluasi dalam penggunaan APBD tahun anggaran 2023, tetapi dengan semangat sudah diselesaikan sesuai ketentuan. PJWali Kota Malang juga berharap setelah menyampaikan penjelasan tersebut, selanjutnya akan menunggu pandangan umum dari para fraksi di DPRD Kota Malang. Tadi ini memang dikewajiban, jadi 6 bulan setelah anggaran berakhir itu wajib disampaikan oleh kemarahan dengan petang jawaban api ke-3 tahun sebelumnya. Dan hari ini memang masih bulan ke-6 dan belum sampai dengan berakhir, kita sudah sampaikan. Dan selanjutnya, ini tinggal bagaimana pendangaran dari fraksi di DPRD Kota Malang juga bisa menanggap. Memang di tahun 2023 kemarin ada beberapa target yang kita evaluasi, menyesuaikan karena ada beberapa ketentuan dan kebijakan yang memang harus bisa dipercetakan berdoman. Dan ini sudah kita sampaikan kenapa akhirnya target-tetat tersebut tidak terkendalisasi, juga termasuk kita mengkoleksi terkait dengan target yang sudah ditapkan di tahun 2023 kemarin. Sementara Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang mengatakan, dari hasil laporan penjelasan PJWali Kota Malang ini, Pemkot Malang mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kota Malang juga berharap target-target yang belum diselesaikan pada tahun 2023 dapat dipenuhi di tahun 2024. DPRD Kota Malang juga berharap APBD Kota Malang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk proses pembangunan di Kota Malang. Saya juga mengagumi kinerja beliau berkait yang ke-11 kali ya, dapat opini wajar pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini saya kira juga sepertinya prestasi ini, ada target-target yang belum terpenuh, itu memang sangat saya harapkan untuk tahun berikutnya, di tahun 2024 itu harus sesuai. Karena APBD kita itu sesungguhnya yang paling bagus, jadi antara 1 sampai OP ini masih belum tercet. Maka harapan saya pada APBD itu betul-betul diperhatikan, sehingga masyarakat itu nanti tentu mengharapkan hal-hal yang berupa khususnya ya, seperti pembangunan terkait kesehatan masyarakat, dengan PAD yang cukup insya Allah itu akan menjadi hal yang terbaik di Pertama Malang. Simun Alfridu melaporkan. Sesaat lagi Anda akan kami harikan laporan tentang penggiliran jatah air akibat debit air berkurang pada musim kemarau. Kita tahu sama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melalui program Electrifying Agriculture, Serikandi PT PLN, Persero, melistriki sawah pelaku sektor usaha pertanian salah satunya kelompok Tani Mekar Sari Desa Sukorejo, Ponorogo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.